Mutiara Hikmah Pengelompokan kaum muslimin Tidak selamanya terlarang Ada yang boleh Memintakan kaum muslimin ini kelompok A Ini kelompok B, ini kelompok C Itu boleh-boleh aja Karena Allah SWT Pernah mengelompokkan kaum muslimin Di zaman Rasulullah SAW Allah menyebut sebagian mereka kaum Muhajirin Dan sebagian mereka kaum Ansar Jadi Allah SWT menyebut sebagian kaum muslimin Sebagai muslim muhajirin Allah menyebut sebagian muslim Di zaman itu dengan muslim Ansar Tapi di satu sisi Allah SWT juga mencala Pengelompokan Pengelompokan Semua kelompok itu bangga Dengan kelompoknya Masing Jadi masing-masing Titik garis pembedanya adalah Pengelompokan kaum muslimin Dengan kaum muslimin yang lainnya Itu bisa jadi benar Apabila dasarnya pertama Jadi dasarnya pertama Pengelompokan itu Dilandasi oleh Sebuah kebaikan Dilandasi oleh sebuah kebaikan Sebagaimana Allah SWT Mengelompokkan kaum muslimin Ada yang muhajirin Ada yang Ansar Landasannya adalah karena Amal perbuatan baik Mereka orang-orang yang hijrah Namanya muhajirin Mereka orang-orang yang membela Islam Namanya Namanya Ansar Jadi namanya Namanya Ansar Yang kedua Tidak dibangun diatasnya Al-Wala wal-Bara Tidak dibangun diatasnya Rasa benci Rasa suka Pokoknya itu Kelompokku Ya harus dibela Pokoknya itu adalah Bukan kelompokku Yang harus Ya harus tidak Dibela Tadkala Muhajirin Dan Ansar Mereka itu Pengelompokan Yang Allah berikan Langsung itu Membawa kepada Efek Walak-Wal-Bara Dikatakan oleh Rasulullah SAW Dengan seruwan cahiliya Tadkala mereka Rasulullah SAW Dan para sahabat Pulang dari perang Bani Mustalik Perang Yang dipulang Dari perang Bani Mustalik Di tengah perjalanan Nuansa-nuansa perang Hati itu Masih panas Gelegek darah-darah perang Fisik capek Di tengah perjalanan Rasulullah SAW Memerintahkan para sahabat Untuk istirahat Untuk istirahat Tadkala mereka istirahat Lumray orang Itu Istirahat Ngumpul-ngumpul Itu sama yang Cocok dengannya Yang Sak geng Yang sak kelompok Maka teman-teman Angsor Ngumpul sama teman-teman Angsor Teman-teman Muhajirin Ngumpul sama teman-teman Muhajirin Itu normal Normal ya Itu manusiawi Sangat amat Manusiawi Semacam itu Sangat manusiawi Lah Selesaikan cerita itu Kaum Angsor Butuh air Akhirnya mereka Mengutus salah satu Di antara mereka Untuk ngambil air Kedarullah Di waktu yang sama Teman-teman Muhajirin Juga butuh Air Mereka Minta salah satu Di antara mereka Untuk Jadi Ke Tempat air Ketemulah Utusan Dari Angsor Sama utusan Dari Muhajirin Sama-sama butuh Air Dalam nuansa Capek Penat Fisiknya Lelah Sahabat Muhajirin Itu inginnya Itu Guyonan Inginnya Itu humor Ini Guyonan Gitu ya Tapi Akhirnya Terjadi Kesalahpahaman Sang Sahabat Muhajirin Itu Mukul Bukan mukul Si Apa ya Apa ya Ini Nepuk Pantat Sahabat Angsor Karpet Teman Muhajirin Itu Guyon Canda Gurau Tapi Dalam Orang-orang Medina Pantat Dipukul Itu Penghinaan Itu Penghinaan Akhirnya Dia teriak Keras Wahai Sahabat Sahabat Angsor Tolong Aku Aku Dihina Sahabat Sahabat Angsor Bangkit Ingat ya Suasana Suasana Barusan Selesai Perang Darah Itu Masih Darah Perang Jadi Bangkit Setengah Bangkit Ingin Untuk Menghabisi Memukul Menghajar Sahabat Muhajirin Itu Mending Melihat Ada Sahabat Sahabat Angsor Berdiri Dia teriak Dengan Keras Wahai Sahabat Sahabat Muhajirin Aku Tolong Aku Aku Mau Di Pukul Aku Mau Dihajar Sahabat Sahabat Muhajirin Begitu Mendengar Seruan Itu Langsung Berdiri Berdiri Tanpa Mereka Mereka Cek Dan Lecek Kasus Pokoknya Ada Teman Angsor Yang Minta Bantuan Dibantu Ada Teman Muhajirin Yang Minta Bantuan Dibantu Dibantu Alih Orang Muhajirin Hampir Mereka Itu Saling Berperang Hampir Mereka Itu Saling Tempur Sendiri Antara Mereka Inget Ya Suasana Suasana Baru Selesai Perang Mendengar Kejadian Itu Rasulullah Sallallahu Langsung Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dengan Mengatakan Apakah Masih Ada Seruan Seruan Jahiliya Padahal Aku Masih Berada Di Tengah Tengah Kalian Tinggalkan Seruan Seruan Semacam Itu Karena Seruan Semacam Itu Seruan Yang Sangat Busuk Jadi Intinya Yang Belinginkan Disini Tidak Boleh Ada Pengelompokan Yang Sampai Yang Sampai Digunakan Untuk Menegakkan Walak Walbaro Ada pun Sekedar Berkelompok Tak ada Masalah Dalam Artian Apabila Tidak Ada Nilai Pelanggaran Syar'i Dalam Yang Semacam Semacam Itu Sya Allah S.W.T Kita Al-Furqan TV Saluran Pendidikan Da'wah Dan Inspirasi Islami